Perkenalkan nama saya Sekut Setia Nyarepa, asal dan dari Niasutara, sekolah JSMCK Setia Pupalingga, dan hari ini saya menghafal 41 ayat lemas. Silahkan selamat menikmati. Satu Yohanes pasal 5, 11-12, Allah telah mengharuniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Perkenalkan siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Perkenalkan siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jelannya sendiri, tetapi Tuhan telah menipahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Masmur 139 ayat 23-24, selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, pujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serok, dan kumpulah aku di jalan yang bekal. Satu Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Efesos pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menegakkan diri. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi pasal 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu kuatuh tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 26, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah syukur kamu. Ayatnya sekali lagi, ayat apa? Yohanes pasal 16 ayat 24. Lanjut. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19, segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliannya dalam Kristus Yesus. Ratapan pasal 3 ayat 22-23, selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, ujil sampai sekarang. Tak berkesudahan, katulang. Ratapan pasal 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya ramahnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayu pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku ilah jahat dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.